Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Dechang di channel Toko Bajasel, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke Sob, kali ini kita kedatangan produk baru ya dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S2 4 Plus nih Sob. Samsung Galaxy S2 4 Series ini merupakan smartphone dengan teknologi AI pertama di Samsung Galaxy. Kalian penasaran seperti apa? Yuk buruan kita unboxing. Oke Sob, ini dia tampilan dari Samsung Galaxy S2 4 Plusnya ya Sob ya. Kali ini kita akan unboxing S2 4 Plus untuk varian RAM 12 internal 256 untuk warnanya ini warna kobat violet ya Sob ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya Sob, unboxing handphone-nya. Oke Sob, ini dia. Kita cek dulu ya di dalamnya ada apa aja nih. Di sini seperti biasa ya Sob ya, ada buku manual book dan juga kartu garansinya. Dan juga di sini ada kabel data tentunya untuk kabel data-nya ini C2C ya Sob ya. Nah Sob, ini dia untuk tampilan dari Samsung Galaxy S2 4 Plus. Seperti ini Sob. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia Sob untuk tampilan belakangnya. Di sini untuk bezel-nya ini menggunakan RAM titanium ya Sob ya, yang sekarang udah ditingkatin lagi nih dari seri sebelumnya. Dan juga untuk lapisan kaca depannya, di sini sudah menggunakan Corning Gorilla Armor. Itu lapisan kaca terbaru nih Sob dari Samsung. Untuk desainnya terlihat mewah banget nih Sob, menurut saya. Tampilan warnanya ini terlihat cukup keren ya Sob ya. Nah, ini dia untuk tampilan warna violet dan terkesan elegan juga nih Sob menurut saya untuk tampilannya. Untuk di belakangnya ada tiga kamera dengan resolusi kamera utama 50MP with OIS ya Sob ya. Terus untuk kamera keduanya itu ada ultrawide sebesar 12MP dan ada juga kamera telephoto-nya yaitu sebesar 10MP. Untuk di sebelah kirinya, di sini seperti biasa ya Sob ya, ada tombol volume atas dan juga volume bawah. Dan juga di bawahnya ini ada tombol power ya Sob ya. Nah, lanjut. Untuk di bagian atasnya, di sini ada mikrofon ya Sobnya. Di sini ada dua mikrofon. Dan untuk di bagian kirinya ini polos ya Sob ya. Oke, untuk di bagian bawahnya, di sini ada SIM tray. Terus ada juga mikrofon dan di sini ada port USB yaitu menggunakan Type-C ya Sob ya. Nah, di sini ada yang berbeda ya Sob, untuk dari segi tampilan speakernya, di sini berbeda dari seri sebelumnya. Kita coba lihat dulu ya SIM tray-nya Sob. Kira-kira S24 ini menggunakan berapa SIM ya. Nah, ini dia Sob. Untuk SIM tray-nya, di sini ada tulisannya ya. Di sini buat SIM 1 dan belakangnya bisa 2 SIM berarti ya Sob ya. Dan juga untuk Samsung Galaxy S24 seri ini sudah support SIM tentunya ya Sob ya. Oke, langsung aja kita nyalakan ya Sob ya untuk handphone-nya. Ya Sob, ini dia untuk tampilan awal dari Samsung Galaxy S24-nya ya Sob ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sedikit perbedaan dari seri sebelumnya yaitu dengan bezel yang lebih tipis nih Sob sekarang. Langsung aja ya, kita masuk ke pengaturan ya Sob ya. Di sini kita masuk ke tentang ponsel. Nah, ini dia. Untuk versi One UI-nya, Samsung Galaxy S24-nya ini menggunakan One UI dengan 6.1 ya Sob ya. Ini One UI terbaru dari Samsung. Dan juga untuk versi Android-nya sudah menggunakan versi Android 14 tentunya. Oke, kita cek dulu ya Sob ya. Nah, ini dia untuk penyimpanannya. Di 12, untuk penyimpanannya 256GB ya Sob ya. Dan untuk Samsung Galaxy S24-nya ini bisa ditambah RAM Plus maksimal sampai dengan 8GB ya Sob ya. Kalian bisa custom juga nih untuk RAM Plus-nya itu. Mulai dari 2GB, 4GB, 6GB, sampai 8GB ya Sob. Sip, ini dia untuk tampilan kamera dari Samsung Galaxy S24-nya. Nah, ini untuk tampilan foto standar ya Sob ya. Atau di 12MP-nya. Kalian bisa atur untuk megapikselnya itu di sini ya Sob ya. Kalau misalkan di sini ada tulisan 50M, berarti ini sudah dapat kayak yang 50MP. Karena sekarang tampilan di One UI 6 sekian itu sudah berbeda untuk tampilan dari kameranya ya Sob. Dan ini dia hasilnya. Menurut saya hasilnya ini tampak detail banget ya Sob ya untuk hasilnya. Dan ketika di zoom juga ini si gambarnya nggak pecah sama sekali ya Sob ya. Dan untuk kecerahannya juga ini sudah pas, sudah natural sih menurut saya hasilnya. Dan untuk kamera bokehnya ini menurut saya sudah rapi banget ya Sob ya. Dan untuk bokehnya kan kalian bisa atur-atur sendiri nanti di menu ketika kalian mau foto. Oke lanjut dulu ya. Kita cek untuk fitur-fitur lainnya. Di sini ada kamera Pro, di sini ada video Pro, mode malam. Nah, untuk mode malamnya tentunya di Samsung Galaxy seri S ini pastinya bakalan lebih bagus dibanding seri-seri di bawahnya. Ya Sob ya. Jadi mode malam di seri S ini dinamakan dengan nitrography ya Sob ya. Jadi bakal lebih bagus. Dan di sini juga ada mode makanan, panorama, gerakan lambat, video portrait, gerakan ganda, dan juga single tag atau sekali pengambilan. Selain itu juga untuk Samsung Galaxy S214-nya ini ukuran videonya bisa sampai 8G ya Sob ya dengan 30 PS. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang Ultra HD, kalian bisa menggunakan yang 60 PS ya Sob ya. Jadi di sini kalian bisa atur-atur sendiri sesuai keinginan kalian. Oke Sob, setelah itu kita cek dulu ya untuk video kamera depannya. Dan ini dia. Resolusinya di sini bisa sampai Ultra HD dengan maksimal IPS-nya itu di 60 PS ya Sob ya. Jadi untuk kamera depannya juga tentunya udah lebih stabil. Dan ini dia untuk foto kamera depannya Sob ya. Kita coba tes dulu ah. Dan ini dia untuk hasilnya Sob ya. Oke, kita coba zoom dulu ya Sob ya. Nah, setelah kita zoom ini hasilnya ternyata bagus banget ya Sob ya. Jadi si gambarnya nggak pecah. Cuma modelnya aja nih Sob, yang kurang bagus. Dan ini dia untuk speakernya Sob ya. Untuk speakernya juga udah stereo Sob ya. Kalian bisa aktifin seperti biasa ya. Di sini kita aktifin Dolby Atlas-nya Sob. Oh ya Sob, untuk layar S2 14 ini dia sudah menggunakan ukuran layar 6,7 inci, Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X Display, dan juga untuk refresh rate-nya 120Hz ya Sob ya. Serta untuk prosesor yang digunakan yaitu Exynos 2400 dengan pabrikasi 4nm, dan untuk baterainya di 5000 mAh, support fast charging 25W temennya Sob. Jadi gimana nih Sob untuk Samsung S24 Plus-nya? Kalian tertarik? Untuk Samsung Galaxy S24 Plus ini, kita lagi ada promo pre-order ya Sob ya. Untuk pre-ordernya ada 2 batch ya Sob ya. Untuk batch pertama itu, kalian bisa pre-order mulai dari tanggal 18 Januari sampai dengan 23 Januari 2023. Untuk batch kedua, kalian bisa pre-order mulai tanggal 7 Februari sampai dengan 14 Februari 2024 ya Sob ya. Dan untuk benefit-nya, yang pertama itu kalian bisa mendapatkan free upgrade memory ya Sob ya. Jadi ketika kalian misalkan beli yang varian 256, kalian bisa mendapatkan yang 512. Dan begitu juga kalau misalkan kalian beli yang varian 512GB, kalian bisa mendapatkan yang 1TB. Dan buat kalian yang berminat, untuk Ekonon PO, kalian bisa langsung aja hubungi admin by JSL ya Sob. Oke Sob, itu dia unboxing Samsung Galaxy S214 kali ini. Nantikan juga di video selanjutnya, seputar fitur Galaxy AI di Samsung Galaxy S24 seriesnya ya Sob. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dechan. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dechan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dechan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dechan.